Terima kasih. Sebuah praktikum, tetapi kita akan lakukan praktikum dengan menggunakan virtual lab. Apa sih virtual lab itu? Jadi virtual lab ini merupakan suatu sistem yang mendukung praktikum konvensional, di mana praktikum ini dilakukan secara online. Nah, sebelumnya ibu izin saya screen terlebih dahulu, kalian bisa memperhatikannya ya. Nah, kita bisa di sini searching virtual lab uji protein pada makanan. Ini kita klik laboratorium maya. Nah, sudah terbuka ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji kandungan papain di dalam suatu makanan. Di sini sudah ada tiga tabung ya. Di sini ada tiga tabung reaksi, di sini ada tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Dan juga ada IPTT, serta ada tambahan senyawanya juga. Ada senyawa NaOH dan CuSO4 atau tembaknya 2SO4. Nah, untuk di sini juga banyak ya sampelnya. Ada telur, ada susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuh, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan begini-begian. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu protein. Nah, jadi protein ini merupakan unsur penting dalam tubuh kita. Di mana protein ini merupakan komponen utama pembentukan enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Protein ini juga digunakan sebagai komponen penyusun tubuh seperti pupuk dan juga rambut. Nah, langsung saja kita akan melakukan taktikumnya. Di mana kita lihat pada tabung 1, kita akan melakukan uji sampel pada telur. Dengan polumenya 1 ml. Kemudian pada tabung 2 itu ada susu sapi. Kemudian pada tabung 3 ada ikan. Kita akan mencoba. Ikan. Nah, dari masing-masing tabung reaksi ini sudah terisi sampelnya. Di mana pada tabung 1 itu ada telur. Kemudian pada tabung 2 itu ada susu sapi. Kemudian pada tabung 3 ada ikan ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan regen biuret berupa tambahan sinyawa atau regen biuret berupa NaOH dan CuSO4 atau bimbaga 2 sulfat. Nah, bagaimana caranya sih Bu? Tinggal kita arahkan pipet tetes ini. Kita tarik saja ke sini. Ke yang akan kita isi. Masing-masing 2 tetes ya. 2 tetes untuk sampel NaOH. Ini tambahan sinyawa NaOH pada telur. Tambahan NaOH, 2 tetes. 1, 2. Kemudian kita tambahkan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Juga 2 tetes. 1, 2. Oke. Semudian kita tambahkan pada susu sapi. Ini juga sama kayak tadi. Kita tambahkan NaOH, 2 tetes. 1, 2. Nah, kemudian CuSO4, juga 2 tetes. 1, 2. Oke. Sekarang ke ikan ya. Sampel ikan. Kita juga bersama tambahkan NaOH, 2 tetes. 1, 2. Kemudian tembaga 2 sulfat, 2 tetes. 1, 2. Oke. Setelah semuanya, semua sinyawa masuk ke dalam sinyawa ini, kita akan mengaduk secara bersamaan. Fungsi mengaduk ini untuk agar semuanya itu saling bereaksi ya antara. Sampel dan juga tambahan sinyawanya juga. Kita aduk bersamaan. Sama tinggal dibeset aja. Oke. Setelah semuanya telah diaduk secara bersamaan, mari kita lihat perubahan warnanya. Tadi sudah kita lihat pada awalnya, sebelum bereaksi, yaitu berwarna biru ya. Biru muda pada tabung 1, tabung 2, tabung 3. Nah, setelah bereaksi, berwarna ungu. Dari tabung 1, sampelnya telur berwarna ungu. Tabung 2, warnanya ungu. Tabung 3 juga berwarna ungu. Berarti, hal ini membuktikan bahwa sampel telur, susu sapi, dan ikan mengandung protein. mengandung protein ya. Mengandung protein. Tapi kita bisa lihat dari warnanya. di mana telur itu berwarna ungu tua ya. Ungunya lebih tua. Kemudian ada susu sapi, juga ungu tua. Tetapi untuk sampel ikan ini, ungunnya agak mudah. Jadi, membuktikan bahwa sampel telur ini memiliki protein yang lebih tinggi. Sebetulnya saja yang dapat Ibu sampaikan pada praktikum virtual lab pada kesempatan kali ini. Kalian bisa mencobanya di laptop ataupun di handphone dengan tutorial yang telah Ibu sampaikan tadi. dengan sampelnya bisa kalian coba telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras jiling, gandung utuh, jagung, kacang kadalai, biji-bijian. Kalian coba lakukan praktikum mandiri di rumah ya. Untuk LKPD-nya, sudah Ibu kirim di GCR. Kalian bisa membukanya dan melihat bagaimana LKPD-nya. kemudian ada soal pilihan ganda bertumbah lima soal yang harus kalian kerjakan. Setelah itu, kalian bisa mengumpulkannya di GCR. Terima kasih banyak. Semoga dapat manfaat. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. terima kasih banyak. Terima kasih.